Halo, selamat pagi teman-teman aku semua dimanapun kalian berada khususnya teman-teman saya BMI Hongkong, saya mau ngucapin selamat karena kalian sudah mendapat surat cinta dari Indonesia surat cinta itu yaitu surat suara pemilu 2019 kita punya kesempatan yang sama entah kalian ada di luar negeri ataupun kita yang di dalam negeri kita sama-sama punya kesempatan untuk memilih presiden 2019 jadi beberapa hari ini teman-teman aku di sosial media khususnya facebook ya yang ada di Hongkong itu mereka pada upload foto surat cinta surat pemilu 2019 seneng ya karena kita walaupun di luar negeri kalian-kalian yang ada di luar negeri tapi masih bisa memilih presiden 2019 usahakan jangan sampai golput ya karena masa depan bangsa Indonesia itu ada di tangan kita semua jadi walaupun pilihannya kita berbeda misalnya ada yang pilih Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo jangan sampai ada yang saling menjelah saling mencaci ataupun menyebar-nyebar hoak seperti itu pilihannya itu kan ada dua kandidatnya yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo jadi kalau kalian menurut kalian itu dalam kepemimpinannya Pak Jokowi yang kemarin lima tahun itu bagus ayo rame-rame kita pilih Pak Jokowi lagi tapi jika menurut kalian itu tidak bagus dan kalian ingin pemilih Pak Prabowo silahkan pilih menurut hati nurani masing-masing yang penting jangan menyebar fitnah ataupun hoak kita ciptakanlah rasa perdamaian di dalam Indonesia ini sama-sama orang Indonesia jadi harus saling menjaga ketertiban terus keamanan dalam pemilu beda pendapat itu biasa ya guys jadi jangan sampai gara-gara Pilpres 2019 ini gara-gara beda pendapat beda pilihan presiden jangan sampai kita yang dulunya berteman itu jadi berantem gara-gara ini cuma beda pendapat teman yang dulunya baik jadi musuhan kan sayang banget mereka menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo menang kita juga tidak dapat apa-apa toh sebenarnya jadi janganlah sampai yang dulunya teman boleh kalian itu memilih sesuai hati nurani kalian masing-masing tapi tolong jangan sampai lah saling menjelek-menjelekkan seperti itu nanti ujung-ujungnya beda pendapat berantem yang rugi siapa? dulu bisa ngopi bareng santai bareng ngobrol bareng eh giliran pilpresnya eh giliran pilpresnya beda pendapat jadi berantem sayang toh oh iya tadi aku ada baca artikel dari suara BMI kayaknya ya saya agak lupa itu ada surat suara yang disobek-sobek majikanya itu bukan karena sengaja karena mungkin majikanya yang ngambil surat dari kotak suara kotak surat dan menyangka kalau surat itu tidak penting biasanya kan kalau di Hongkong itu kan banyak sih dapat selembaran-selembaran terus dapat kayak iklan-iklan gitu dari penawaran-penawaran gitu loh mungkin mereka juga gak tau kalau itu penting makanya disobek-sobek dikiranya gak penting lah gitu jadi disobek-sobek jadi kalau momennya mbak-mbak yang belum menerima kalau bisa kasih tau bos kalau semuanya dalam waktu dekat-dekat ini atau beberapa hari ini akan mendapat surat suara dari suara pemilu dari Indonesia gitu jadi dikasih pengertian biar gak disobek-sobek hayu ah jadi pendukung yang tertib yang pinter yang bijak kita ciptakan Indonesia yang damai dalam pemilu sekali lagi jangan sampai golput suara kita kita semua itu menentukan masa depan Indonesia jadi untuk semua BMI dimanapun kalian berada Hongkong Singapura Malaysia Taiwan Jepang Korea dan dimanapun kalian berada semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa bisa memilih presiden dengan pancar dengan tertib ya dimanapun kalian berada semoga selalu sehat amin see you selamat menikmati